Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel Youtube Singododobengal Nah, kali ini kita mau lihat perkembangan baby-nya City Wall Nah, mereka udah buka mata nih Oh, lucunya Nah, sipit-sipit nih mas Ian matanya nih Cowok, mana yang seneng? Ini, ini, ini Ini yang cewek ini Kecil sendiri yang cewek, kalah nyusu sama yang lain Waduh, udah buka juga ini matanya Alhamdulillah ya, semuanya sehat Ini yang putih, yang snowling Nah, waktu itu kan masih terlihat putih Gak ada apa-apa Ini sekarang udah mulai terlihat di ekornya ini Nah, agak abu-abu ya mah Ini Kalau kita lihat ya, matanya tuh dia agak-agak merah gitu kalau kena cahaya Kelihatan gak? Beda sama yang lain Nah, kalau yang lain tuh Agak kebiru Kalau kecil tuh biasanya Pasti warna matanya itu biru Nanti baru kalau udah Umur dua bulan setengah ke atas lah Dia nanti akan Biasanya ada yang Ureng Kalau brown biasanya gitu Tapi kalau masih kecil Warna matanya tuh Biru Nah City wall ini Dia kalau waktunya menyusui Dia itu ruangannya Harus sendiri Dan sepi Walaupun Dulu pernah sih satu ruangan tuh Ada dua indukan Dia gak mau Dia tuh Apa ya Pengennya tuh pokoknya sendiri Jadi kalau ada indukan lain Dia nanti kayak gak mau nyusuin anaknya Gitu Nah Masih nyusuh Semuanya Biasanya nanti dua mingguan lagi lah Aku bantu Tambahin susu Apa Susu formula ya Yang khusus buat Baby Ini Nah Kita ngasih susu itu juga Ada Ininya loh Ada manfaatnya Pertama Si kitten itu nanti Lebih Lebih bonding ke kita Karena Menganggapnya Kita itu Kayak sebagai orang tuanya Jadi setiap Kita bawa Dot Kita giniin tuh Pasti nanti Dia Lari ngejar Sampai naik Kalau pas Aku pakai celana ya Dia tuh naik Minta susu Jadi itu adalah salah satu Cara Melatih karakter Wengal Jadi Dia itu Ngelihat kita tuh Nggak sebagai Apa ya Musuh Tapi ngelihat kita tuh Sebagai kayak orang tuanya Jadi Dia nanti Manja banget sama kita Kayak Siapa dulu Kayak si mintil lah Mintil tuh kemana pun Aku pergi Pasti dia ngikut Karena memang dari kecil Dia juga ini Kalau aku bawa Dot Susu Lu langsung lari Minta susu Gitu Karena kalau udah agak gede nanti Apalagi anaknya kan banyak ini Ada yang pasti salah satu Badannya tuh kecil Nggak kebagian Nah disini Yang Lima ini kan cowok Yang cewek cuma satu Nah Si ceweknya ini Badannya Kecil sendiri Coba sini Aku kasih tau Nah Dia tuh Kayak kalah nyusu sama Sama saudaranya yang cowok-cowok itu Nah Kecil kan Nah Itu nanti Kalau Dia udah mulai makan Makanan Ini Apa Dry food Ataupun raw food Wet food Dia nanti Udah bisa Agak sedikit sama Udah nyusul lah Memang kalau Ada anak-an banyak itu Kalau masih kecil Biasanya ada salah satu yang Ngunting Kunting Biasanya kita ngebutnya Kunting ya Jadi kayak kecil sendiri Ini Kurang lebih ini dua minggu sekarang Betul 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 Ini Kurang lebih Dua minggu Dia udah buka mata Udah cerewet Ngeong 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 Coba ini aku pegang aja Kalau enggak cerewet Mana mana ini Ini Suaranya udah keras nih Telinganya udah mulai kliat Berubah kan Ada Abu-Abu Nah ini Fake ini Link Snow Link Dan cowok Nah Kalau yang temen-temen yang lain Brown Nah gini Brown itu Kalau kita perhatiin Dia beda loh Enggak semua warnanya itu sama Jadi ada yang Lebih ke Kuning Kuning emas Terus ada lebih ke Merah-merahan Terus ada yang Condong ke warna yang gelap Kayak hitam gitu Jadi Kayak ini nih Ini kan semua sama-sama Brown kan Nah Cuma kalau ini kan Lebih ke Hitam ya Nah Sedangkan yang Satunya ini Dia ada sedikit Gul Nah Iya kan Keliat kan Nah Ada lagi yang Terang Nah kayak ini nih Ini lebih Terang warnanya ini Udah keliat kan Oke Itu pun juga berlaku Untuk yang warna Snow Jadi Snow itu Enggak Semua warnanya Sama Maksudnya Ada yang Putih Terus ada yang Lebih Putihnya itu Kegelap Kayak Ming nih Dia tuh Ada juga yang warnanya Lebih terang Nah Kalau ini Lebih Condong kegelap ya Warnanya Ini aku juga Belum tau nih Nanti jatuhnya Ke sepia Atau Ming Baru kita lihat Usia-usia 4-5 bulan Kita lihat Warna matanya itu Tetep Ijo Aquamarin Atau Orang Kalau Orang Dia pasti Sepia Nah Kayak si Vanilla Vanilla kan Sepia Nah Kalau Ling Itu juga Ada Yang Ling Tapi Warna Coranya Terlihat Ada juga Yang Enggak terlihat Cuma putih Memang Beda-beda sih Jadi setiap Lahiran Kayak yang aku bilang Kemarin Itu semuanya Enggak Mesti ada yang Sama Cuma mungkin Mirip-mirip ya Kalau sama persis Carang banget Kayak kita Punya Arengga Kita coba Meetingkan Ibunya Arengga Dengan bapak Yang sama juga Itu Enggak Enggak Bisa Ada Arengga Kedua Enggak 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 Apa ya Enggak bisa Kalau harus Sama gitu Mungkin cuma Mirip-mirip Nah Kayak yang Bongga Jadi Bongga itu Memang adiknya Si Arengga Dia Mirip Ada sih Yang beda Tetepan Kalau si Bongga Kan Resetnya Ada yang Bentuknya Agak Kotak Kalau ada Nggak kan Total Total Bulat Nah Terus Ada yang Tanya nih Biasanya Kalau Indukan Lagi Menyusui Itu Dikasih Makanan Apa Nah Biar Susunya Kenceng Jadi Ya makannya Harus yang Bernutrisi Terus Kasih Ayam Rebus Bagus Terus Terus Kalau bisa Untuk Makanan Dry Foodnya Itu Saya kasih Yang Untuk Kitten Karena Biasanya Kitten Nutrisinya Lebih Banyak Begitu Nah Ini nih Kayaknya Nanti Keren deh Yang ini Jadi Bagi Yang suka Roset Gede-gede Yang ini Lumayan Gede Rosetnya Hampir Kayak Muka Ini Mah Nih Lihat Udah Cerewet Banget Padahal Kemarin Masih Diem Ada Tadi Yang Mainan Ini Udah Keluar Nunak Nunuk Lewat Sini 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 Sambil Teriak Tering Gak Tau Mungkin Lupa Sama Ibunya Dimana Gak Bisa Kembali Nah Ada Juga Yang Bilang Kucing itu Biasanya Anaknya itu Dipindah-pindah Kalau Sampai Belum Tujuh Kali Itu Masih Tetap Dipindah-pindah Terus Nanti Dari Sini Diajakin Semua Anaknya Diponcot Sana Poncot Sini Terus Pindah Lagi Walaupun Kita Kembalikan Ke Tempatnya Ini Dipindah Lagi Mungkin Ya Mitos Aku Sendiri Udah Buktiin Memang Sering Banget Anaknya Dipindah-pindah Gitu Kamu kok Udah Tidur Coba Ada Bijinya Tuh Bijinya Kelihatan Ayo Coba Kita Desain Ya Kita Bantu Yang Ini Yang Paling Gendut Kita Pinggirin Dulu Biar Yang Cewek Ini Dapet Susunya Asian Yang Cewek Itu Kecil Sendiri Dia Kalah Sama Saudara Yang Jantan Tapi Tentang Perkembangan Baby Tewol Ini Minggu depan Aku Mau Coba Ngajarin Dia Kasih Susu Formula Oke Tungguin Nanti Aku Taktekin Gimana Caranya Bikin Susu Formula Untuk Baby Ini Biar Dia Tambah Gendut Untuk Teman-teman Yang Baru Gabung Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Juga Comment Dan Juga Share Oke Dadah